Intro Bismillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ibn bertanya Bagaimana caranya berdakwah tentang larangan mengucapkan Natal ke grup main Whatsapp yang didalamnya terdapat non muslim Apakah lebih baik berdakwah secara personal atau bagaimana Ustaz Pertanyaan ini kenapa selalu datang berulang setiap tahun Tidak pernah tuntas Padahal ketentuannya sudah diketahui dengan jelas Aturannya juga sudah dipahami dengan baik Dan ini sudah selesai sebetulnya masalah ini, sudah selesai Tinggal kita hanya perlu penegasan saja dan meyakinkan pada diri kita dengan keimanan Baik Pertama teman-teman sekalian Jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik Mengucapkan ucapan selamat pada agama lain Di luar keyakinan kita Dalam keimanan kita sebagai muslim Itu tidak diperkenankan Haram hukum yang mengucapkan selamat Misalnya A, selamat B Yang dalam selamat itu Ada unsur pengakuan Awas Ada unsur pengakuan Ada din selain Islam Atau agama yang dibenarkan selain Islam Itu adalah wilayah keyakinan iman kita Sebetulnya sama saja Yang bukan Islam pun Non-muslim pun meyakini Kepercayaan Dia yang benar Jadi sebetulnya itu Keyakinan standar Setiap pemeluk agama Itu indah sekali Indah dalam Islam itu La ikraha fid dini Baik Tidak ada paksaan dalam agama Kita tidak boleh paksa orang Tapi kita pun Tidak boleh mengikutkan keyakinan kita Pada keyakinan orang lain Dan itu sebetulnya standar Dalam keyakinan beragama Silahkan cek Quran surah ketiga Al-Imran Ayat ke-19 Paling kiri sebelah atas Inna dina inda allahin Islam Inna dina sungguh Ad-din Ad-din Pegangan hidup Hal yang mendekatkan pada Allah Din Yang dipahami dengan agama itu Kata Allah Tidak ada yang lain di sisi Allah Kecuali Islam Ini Allah sudah mengatakan Lihat Yang saya ridwai Yang saya tetapkan Hanya Islam Tidak ada yang lain Bahkan kalimatnya menggunakan Indah 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 Allahi Indah itu bisa berarti Yang sangat dekat Bisa berarti Yang ridwai Bisa berarti juga Yang ditetapkan Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan Yang dimiliki Misal Ini punya saya Yang lain bukan punya saya Kata Allah Inna dina inda allahin Islam Yang saya tetapkan Itu Islam Yang lain Tidak saya tetapkan Bahkan kalau Antum Buka lagi Sampai ayat 85 Nanti Antum akan temukan Siapa yang mencari Selain Islam Mengakui Selain Islam Menetapkan Selain Islam Kata Allah Tidak akan saya terima Dan kalimat tidak menerimanya Menggunakan Lan Ada lan Ada la Itu beda Kalau la Itu harfu Nafin Menafikan sesuatu Tapi juga hati-hati Tapi juga penafian ini Bisa dua jenis Penafian mutlak Atau yang kedua Penafian saat itu Tapi dunal istiqbal Tanpa yang akan datang Saat ini saja Contoh penafian mutlak Dalam kalimat Asyadu'an La ilaha illallah Saya mengakui Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Ketika Lanya menafikan Mutlak Ketika menggunakan Alif lam La ilaha Ketika menggunakan Illah Isbat 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 itu Menetapkan yang satu Menafikan secara mutlak Yang lainnya Yang nakatakan Asyadu'an La ilaha Saya mengakui Menyaksikan Tidak ada Tuhan Sama sekali Mutlak Tolak Illah Tetapkan Kecuali Allah Hanya Allah saja Yang lain Ditolak secara mutlak Hanya Allah yang kita tetapkan Makanya ketika Antum bersyahadat Mengatakan Asyadu'an La ilaha illallah Maka Antum Hanya menetapkan Allah saja Dengan segala hukum Yang telah Allah tetapkan Dan menolak Yang lainnya Yang tidak Allah akui Sekarang Allah tetapkan Agama Din Yang saya tetapkan Hanya Islam saja Yang lain saya tolak Dan penolakannya Menggunakan Lan Perhatikan Pengakuannya Menggunakan La ilah Penolakannya menggunakan Lan Dalam ilmu Nahum Dramatikal bahasa Arab Lan itu Harfu Nafyin Wa nusbin Was tigbalin Harfu Nafyin Huruf yang menaklikan Tolak Nusbin Menasabkan Kuat penolakannya Was tigbalin Sampai kapanpun Masa kapanpun Mau sekarang Mau alam kubur Sampai mau kiamat Perhatikan cara menerjemahkan Ayat itu Siapa yang mencari Din Keyakinan Agama Kepercayaan Gilairel Islam Selain Islam Saya gak akan pernah terima Sejak dia di dunia Sampai di alam kubur Sampai di akhirat nanti Saya gak akan akui Kata Allah Paham ya Nah jadi Ini wilayah Keyakinan Jadi dalam Islam Kita punya keyakinan Yang paling benar Islam Makanya kita bersyahadat Memutuskan masuk Islam Non muslim Dia punya keyakinan Yang benar menurut dia Adalah kepercayaan dia Makanya dia memutuskan Mengambil keyakinan dia Jadi wajar Kalau kita mengatakan Misalnya Maaf Ini Islam yang paling benar Sebagai muslim Wajar Aneh Kalau ada yang mengatakan Katanya yakin Islam yang benar Tapi mengakui Ada yang lain selain Islam Itu aneh Makanya dalam teori ini Tidak berlaku Teman-teman sekalian Tidak berlaku Hukum pluralisme Gak berlaku Pluralisme itu Pemikiran yang aneh Ya Semua agama benar Mengantarkan kemudian Kepada Tuhan yang sama Cuman caranya beda-beda Jadi dari semua yang benar itu Mana yang paling benar Silahkan cek Kalau semua agama benar Ngapain untuk masuk Islam Ngapain untuk memeluk ini Artinya anda meyakini Dari semua yang ada itu Anda memutuskan Ini yang paling benar Makanya Para pemikir kita sekarang Mengatakan Pluralisme agama itu Itu bagian dari agama baru Jadi gado-gado Dikumpulkan semuanya Jadi kepercayaan baru Hati-hati Dan saya katakan Pluralisme itu Kemusyrikan kontemporer Awas hati-hati Kemusyrikan kontemporer Jangan terjebak pada Persoalan-persoalan yang demikian Itu mesti hati-hati Nah sekarang saya masuk pada Inti jawabannya Saya lambatkan ya Saya mohon maaf Karena kalau mengurai Terlampau agak cepat Karena waktu kita sangat terbatas Sekarang saya runtutkan Supaya runtut bahasan kita Satu Sebagai seorang Muslim Kita meyakini bahwa Hanya Islam yang benar Seperti non-Muslim Meyakini Kepercayaan dia yang paling benar Itu urusan masing-masing Tapi kita sebagai Muslim Meyakini bahwa Islam yang Benar Baik Hati-hati Pelan-pelan Dan keyakinan kita ini Bukan hanya dikuatkan Oleh ayat-ayat Al-Quran Tapi juga dijamin oleh undang-undang Ini kalau kita mengatakan Hanya Islam yang benar Menurut kepercayaan kita Itu undang-undang menjamin itu Apa kemudian pasalnya Satu dasarnya Pancasila Sila yang pertama Ketuhanan yang Maha Esa Nah dalam memahami Ketuhanan yang Maha Esa ini Maka rumusannya Lihat di undang-undang dasarnya Pasal 29 Ayat 1 Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa Jadi konsep bernegara kita Itu didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa Jadi kalau kita meyakini Hanya Allah Tuhan yang Maha Esa Maka keyakinan kita Dijamin oleh undang-undang Dalam menjalankan Keyakinan ini Diatur di pasal Kedua Di pasal 29 Ayat keduanya Ini adalah memahami Pasal 29 Ayat 1 Terjemahannya adalah Cara memahaminya Pasal 29 Ayat 2 Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya Masing-masing Dan beribadah Menurut agama Dan kepercayaannya itu Jadi kalau kita beribadah Dalam ketentuan Islam Ibadah pertama kita Kan Tauhid Ibadah pertama kita Syahadat Karena itu syahadat Menempati rukun pertama Dalam ibadah Dalam Islam Tidak ada agama yang diridai Allah Kecuali Islam Kita masuk Islam Ketika akan masuk Islam Dan mengamalkan ibadah Dalam Islam Di hadis muslim Nomor hadis yang ke-8 Lihat dalam muqad Di majlid pertama Teman-teman Di suai muslim Nomor hadis nomor 8 Paling kini sebelah atas Ada hadis disampaikan Dari sahabat Nabi Umar Min Khattab Radiyallahu ta'ala adhu Di Al-Arma'in Nomor hadis yang ke-2 Ketika Nabi Muhammad Ditanya tentang Islam Oleh malaikat jadil Mal Islam Apa itu esensi Islam Apa itu ibadah dalam Islam Apa pokok dalam Islam Kata Nabi Jawaban pertama Antashada An la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Kamu harus menetapkan Bersaksi Berkomitmen Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Yang layak disebah Hanya Allah saja Dan cara menyembahnya Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW Makanya ibadah pertama kita itu Syahadat Pengakuan hanya Islam yang benar Hanya Allah Tuhan yang benar Yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada agama selain Islam Ketika Anda mengatakan itu Undang-undang menjamin Jadi sebetulnya Kalau ada orang yang menyoal Anda Gak boleh itu keyakinan begitu Itu intoleran Dia sedang melanggar undang-undang Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang Karena undang-undang kita mengatakan Setiap kita punya keyakinan dan ibadah Kita dijamin Keyakinan pertama kita Ada dalam syahadat kita Ketika meyakini itu semua Dan beribadah dengan risan kita Bahkan dipakai dalam solat Asyadu anda idaha illallah Asyadu anda idaha illallah Wa asyadu anda muhammad rasulullah Itu ibadah kita Syahadat dipakai dalam solat Solat bagian ibadah yang keduanya Jadi jangan khawatir Kalau aku menitanya Misalnya Apa agama anda? Islam Ada gak selain Islam yang benar? Tidak ada Keyakinan saya Islam yang paling benar Tidak ada Tuhan selain Allah Anda intoleran Maaf anda melanggar undang-undang Paham ya? Jadi jelas Hukum negara kita jelas Hukum negara kita jelas Jadi ini bagian yang pertama Sekarang Niat Saya ingin tunjukkan Tidak ada keindahan aturan Kecuali dalam al-Quran Bagaimana menyikapi Yang tidak sekeyakinan dengan kita Indah Turun ayat Quran 2 Al-Baqarah Ayat 256 Paling kini sebelah bawah Kita meyakini Kamu yakin Allah Tuhan yang benar Islam agama yang benar Tapi anda tidak boleh Paksa orang Pada keyakinan anda Gak boleh kita paksa Kalau anda paksa orang Apalagi dengan senjata Misalnya Supaya masuk Islam Bawa Masya Allah Datang ke angpat Ayo masuk Islam Ayo masuk Islam Nah itu gak boleh Tembak orang Bomb orang misalnya Supaya masuk Islam Itu gak boleh Bahkan ketika orang itu Masuk Islam dalam keadaan Terpaksa anda yang dosa Anda yang dosa Indah dalam Islam itu Kita akui Islam yang benar Kita akui Allah Tuhan yang hak Tapi gak boleh Paksa orang Pada wilayah keyakinan kita Gak boleh Bagaimana kemudian Kita bisa menerangkan Nilai-nilai Islam Caranya Da'wahi mereka Sampaikan risalah Sampaikan keterangan Maka turun Quran kemudian Teman-teman sekalian Surah ke-16 Ayat 125 Ini manhaj umumnya Kalau ada orang belum mengerti Tentang jalan rembu Tentang Islam Maka silahkan terangkan Ajak mereka Dengan hikmah Bukan nasihat Dalam Sekarang ditampilkan oleh Allah Keadaan di muka bumi Ada kesulitan Supaya kita mempraktik Kejakinan kami Seperti ini Kalau anda tidak yakin Dengan kami Silahkan anda ibadah Menurut kepercayaan anda Kami Menurut kepercayaan kami Toleransi yang paling baik Lakum dinukum waliyah din Kita tidak usah Saling mengganggu Ini zero tolerance Toleransi terbaik Zero tolerance Jangan saling ganggu Saya gak ikut Pada kepercayaan anda Anda pun gak usah Ikut ikutan kami Kita diskusi aja Kalau gak ketemu Silahkan kerjakan Kami pun gak akan ikut Ketempat ibadah anda Dan kami tidak harus Menggunakan perangkat-perangkat Pakaian seperti yang anda kenakan Anda pakai punya anda Kami pakai punya kami Makanya saya hasil Ashkadi Dalam kitab yang tadi Malam saya bawa Nanti lihat halaman keempat belasnya Empat belas Posisi paling kanan Sebelah atas Paragraf yang pertama Baris kelima sampai tujuh Misi itu disebutkan oleh beliau Ketika penjajah datang Dengan misi 3G itu God, Glory, and Gospel Yang dimulai nanti Dari Portugis Datang ke Nusantara Tahun 1511 Lewat Selat Malaka Kemudian disusul setelahnya Dengan yang lain Sampai ada Belanda VOC sebetulnya Syarikat dagang Tapi bekerjasama Dengan pemerintahan yang voling Datang dia Menjajah Nusantara Sebelum jadi Indonesia Beliau sudah keluarkan fatwa Karena mereka Misinya 3G Kemana pun ada Itu dibekali Ya, dalam perjanjian Tordesias Tahun 1492 Maus Alexander yang ke-6 Membagi dunia Jadi dua bagian Untuk Barat itu Spanyol Untuk Timur itu Portugis Diberi misi Misinya 3G Sekarang 4G 3G Gold Glory Gospel Gold Itu Maaf ya Maaf Pencarian Rempah-rempah Emas Jadi Monopoli Ekonomi Amin Glory Itu ekspansi Penjajahan Makanya ketika datang Kita katakan penjajah Silahkan cek Dalam buku buku sejarah Penjajah 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 Datang Menjajah Kalau Islam tidak ada Makanya silahkan cek Di buku sejarah Pernah enggak ada Datang Islam ke Nusantara Menjajah Tidak ada Silahkan cek di buku-buku sejarah Penjajah Indonesia Di antaranya orang Arab Tidak ada Tidak ada Di antaranya orang Islam Tidak akan ditemukan Karena saat datang Membawah risalah Memberikan nilai kemuliaan Tapi orang ini Diakui Sejarah kita yang mengatakan Sejarah nasional kita Penjajah Datang Kemudian kita Mempertahankan kedaulatan kita Teman-teman sekalian Begitu datang Misi yang ketiga Gospel Membawa misi Gospel Sebarkan Bangun ini Kadisa Kadisa itu kalau sekarang Gereja-gereja Kemudian membawa misi Untuk memindahkan Kepercayaan orang lokal Kepada kepercayaan yang mereka bawa Saat dibawa itulah Kemudian Di antara masa Syekh Hasif Ash'ari Beliau itu ada Menulis beliau kitab Menyampaikan pada masyarakat Apa di antaranya Beliau keluarkan fatwa Orang yang ikut-ikutan Mengenakan pakaian-pakaian mereka Pergi ke tempat ibadah mereka Itu hukumnya haram Dihukumi Tashabuh Bil-Kufar Menyerupai orang-orang kafir Maka keluar lah hukum Dilarang mengenakan Pakaian-pakaian Seperti pakaian mereka Atribut seperti mereka Sehingga tidak menghadirkan Nilai kepercayaan lain Masuk kepada kepercayaan kita Itu sudah ada Dulu disebutkan Oleh pendiri Nahnatul ulama Tanggal 31 Januari Tahun 1926 Jadi kalau sekarang Ada pertanyaan lagi Apa ustaz Apa hukumnya menggunakan Topik ini Apa hukumnya Memasang pohon-pohon ini Sampaikan Itu pertanyaan Sudah diajukan Sudah lama Dari sejak masa Mbah Hasib Ashtari Jawaban beliau Begini-begini-begini Kalau ada ulama Memberikan fakta yang berbeda Sampaikan Maaf pak Anda telat Anda keduluan Oleh tokoh yang sangat luar biasa Hapal hadith Ya Hapal turunan-turunannya Dan ini kesimpulannya Kitab yang disini Halaman sekian Pada hadap sekian Beri sekian Sampai dengan sekian Nah sekarang Jawaban yang terakhir Lalu bagaimana Menyampaikan pesan Kemuliaan pada Saudara-saudara kita Sebangsa setanah air Yang sekidaknya Akan merayakan Nilai ibadah Dalam agamanya Kita katakan Kita katakan begini Saudara-saudara Saudara-saudariku Kita hidup berbangsa Setanah air Kemudian kita hidup Satu naungan Ibu Pertiwi Mari kita jaga Kerupunan dalam kehidupan ini Kita saling tolong-menolong Untuk membangun Bangsa kita Agar tubuh menjadi Bangsa yang maju Modern Terlibat dalam Kehidupan dunia Yang elegan Namun kami Bermohon maaf Karena dalam Bangsa ini Ada bineka tunggal Berbeda-beda Tapi satu tujuan Tujuan membangun bangsa Bukan tujuan membangun Akhirat Dalam hal kehidupan Beragama Kami belum Mohon maaf Belum bisa mengucapkan Ucapan selamat Karena di wilayah itu Kita beda keyakinan Dan ini dijamin oleh Undang-undang Tapi mohon maaf Mohon maaf sebesar-besarnya Ketidakmampuan kami Mengucapkan selamat Bukan berarti Hubungan kebangsaan kita pun Harus kemudian Menjadi Maaf Tumbuh sifat negatif Tumbuh sifat saling membenci Tidak Ini bagian warak ranah Tanah keyakinan kita saja Yang dengan itu Kita saling menghormati Jadi Anda yang berkeyakinan Dengan keyakinan Anda Silahkan Kami tidak ikut-ikutan Untuk itu Kami mohon maaf Tidak bisa mengucapkan selamat Tapi kami menyayangi Anda Kita bawa-bawa membangun bangsa Dan bila pun Ada urusan-urusan kehidupan Yang bisa kami bantu Bukan urusan ibadah Maka kita mari terlibat Sama-sama Dalam keindahan Membangun bangsa ini Selanjutnya What? Nggak usah malu Dan tolong Apakah ada non-musti Memaksa kita Untuk mengatakan selamat Tidak Ini agak aneh memang Non-muslimnya aja Nggak nuntut Kenapa muslimnya rame? Bila sih ya? Yang bikin rame kan Orang-orang kita juga Dan kita itu Siapa mereka? Orang-orang penyakit Ada hatinya Itu yang bikin rame Silahkan lihat Yang hibat mengucapkan masalah itu Itu bukan non-muslim Non-muslimnya biasa-biasa aja Itu yang orang-orang Ada penyakitnya hatinya Dan sebetulnya Itu tantangan terberat kita Itu yang paling berat Termasuk maaf itu Dawa-dawa kita Al-Quran dan Sunnah Juga terganggu Dengan orang-orang kita sendiri Orang lain itu Diam aja Keliatannya nggak ada masalah Orang-orang kita aja Begitu Saya pernah kemarin Menyampaikan uraian Saya uraikan dari awal Sampai akhir Dari akar Sampai ke kucuk Sampai ke buahnya Tiba-tiba video kami dipotong Ustaz Adi menyampaikan Yang tidak mengikuti Maulid kafir Tidak mengikuti maulid kafir Masya Allah Ribut satu desa di kuningan Gara-gara potongan itu Itu kebiasaannya Mirip-mirip itu yang kemarin Potong video Tampilkan di Youtube Terus diserang oleh banyak orang Saya kemudian lihat Ini siapa sebetulnya Persatuan umat Menerangkan dalil Saya itu nggak pernah paksa orang Mau ikut silahkan Tidak ada masalah Beda pendapat wajar Kalau ada perbedaan Ayo duduk bersama Sampaikan Anda benar Saya akui Anda salah Saya tidak paksa Tapi jangan sampai Perbedaan itu Menjadikan kita berselisih Ini unik ini Setiap ada orang Ngajak kepada persatuan Dengan cara yang baik Muncul orang-orang ini Saya jadi bingung Orang-orang ini Siapa sebetulnya Silahkan cek Siapa sebetulnya itu Dan Taiglin Yang ngajak dakwah Quran sunnah Itu bukan Quran sunnah itu Kalau disebut wahabi Saya tinggal di negara wahabi Nggak seperti itu juga Saya pengen tinggal di Mekah Saya kunjungi Madinah Kemarin saya datang Biasa saja Kita normal-normal saja Ini orang-orang ini Siapa sebetulnya ini Begitu muncul Rame Serang sana Serang sini Coba antemperhatikan Setiap ada momentum Kita akan mendekat pada persatuan Pasti muncul orang-orang itu Dengan channel-channelnya itu Silahkan cek Tapi kita doakan Jangan juga mencelak Kalau mencelak Sama saja kita dengan mereka Kita doakan Kita dakwah Kalau nggak mau ikut Dia jenis aja Dan jangan dipikirin Kebanyakan mikirin itu Habis waktu kita Allah Ta'ala Amin Assalam